Intro Yo, what's up player? Balik lagi di video vlog gue, Noval Stars Beberapa waktu lalu, sempet gue nge-upload Tentang ngebangun Honda Civic HD Law Spesialnya di Swap Engine Nah, Swap Engine ini sering banget terjadi kendala Disini gue berniat untuk Nangkat sebuah video tentang proses Swap Engine Gimana, apa aja kesulitannya Apa aja yang harus disiapin Pastiin lo nonton video vlognya sampai habis Karena gue bakal bahas Sekarang di garasi gue Kebetulan Honda Civic tersebut udah jadi Udah jalan normal dan Yuk kita lihat gimana kondisi Honda Civic tersebut Nah, oke itu dia di belakang gue udah ada si Honda Civic Estilo yang kemarin sempet gue bangun di Om Apre Speed di daerah Cipinang Muara, Jakarta Timur Nah, jadi ceritanya mobil ini Buat kalian yang belum pada nonton Kemarin waktu masuk pertama ke AP Speed tanpa mesin Jadi, kondisi engine B nya tuh kosong Gak ada mesin apa-apa Yang memang rencananya bakal di Swap Engine B18C B20 Nah, gue pribadi Gue tuh agak-agak frustrasi untuk Swap Engine Biasanya tuh Sering banget terjadi drama Mungkin kalian yang sering mengalami drama Bisa isi komen di bawah Jadi tuh sering banget terjadi drama Gue sendiri punya pengalaman Betapa frustrasinya Swap Engine Salah satunya tuh tidak dijelaskannya Bahwa apa aja barang yang dibutuhkan Berapa lama Error-error apa yang mungkin terjadi Nah, itu yang bisa menjadikan gue pribadi Sempat frustrasi untuk Swap Engine Nah, kali ini situasinya berbeda Gue masuk bengkel Yang bener-bener tanpa frustrasi Tanpa drama Dan gokil banget Speed kerjanya Kenceng banget Bahkan tanpa ditanya-tanya Mobil gue pun udah jalan Dan udah pindah tempat Karena sempet ngerjain AC juga Dan kenal pot juga Thank you banget AP Speed Cipinang Muara Jakarta Timur Ini dia mobilnya udah ada di belakang gue Jadi sempet Mobil ini Di Swap Engine Menggunakan Headnya B18C Type R Dan bawahnya menggunakan long block B20B Yaitu punya Honda CR-V Kalau nggak salah yang build up ya Untuk mendukung performa mesin Gue juga mengganti headernya Saat itu gue pesen header Yang mirip dengan header-nya spoon Itu custom Dan Vurel-nya juga gue ganti Dengan AEM A-E-M Itu produksi Amerika Kalau nggak salah Yaudah Nggak usah berbanyak ngomong Gue nggak bakal ceritain tentang Spek mobilnya Ini dia Kondisi mobil yang Udah di Swap Engine Jadi Waktu Mobil ini udah di Swap Engine Pertama-tama Begitu jadi Memang tampilannya Masih agak jelek sekali Mobil ini Gue dapet dengan Kondisi lampu Yang sudah dikristalin Dan gue kurang suka Sama gaya itu Mau nggak mau Gue ganti Dan gue cari Lampu standarnya Kebetulan Kalau headlightnya Itu sama dengan Genio Jadi gue beli punya Genio Dan gue pasang disini Baliklah ke Lampu standar Merk Stanley Lampu depannya Balik ke Lampu Crystal standar Oke berikutnya Lampu belakang Nah lampu belakang ini Memang gue dulu Sempat punya Honda Civic Estilo Dan gue ganti lampunya Nah ini adalah Lampu yang lama Yang kebetulan Masih gue simpen Jadi Gue balikin ke Lampu Standar Original Estilo Karena gue lebih suka Tampilan yang mendekati Tampilan simple Minimalis Yang agak-agak standar Oke berikutnya Setelah Lampu depan Belakang gue ganti Maka berikutnya adalah Velg Velg yang ketempel disini Adalah replika RPF1 Yaitu buatan Thailand Ring 15 inch Lebarnya 7 Offsetnya 35 Jadi gak begitu masuk Walaupun kondisi sekarang Bannya masih kekecilan Alasan gue Kenapa sih gue pake Velg replika Karena So far Ini mobil Gue bakal pake Untuk trial dulu Gue akan liat Gimana Performa mesinnya Apakah udah bener-bener Siap Untuk didandanin Ke yang lain Karena gue gak mengelongkap Biasanya Kalau aksesoris Biasanya Kalau fungsinya Udah bener semua Udah jalan normal Baru gue lakukan Selanjutnya adalah Aksesoris Berupa modifikasi Oke Yuk kita liat Kondisi mobilnya Kita bakal masuk ke dalam Ini dia Kalau kita liat tuh Kondisi mobilnya Masih cukup standaran aja Standaran total Belum dipoles Belum juga Di chat-chat Masih ada yang penyok Dan Kemarin gue sempet Melakukan penambahan Kaca film Ini kaca film Yang gue pake Hitam 40% Oke Oke kita masuk ke Kabin bagian dalem Ternyata terlalu panas Oke Ini kita liat Ini adalah kabin bagian dalem Gue dapet mobil ini Belum ada Karpet dasarnya Dan masih tertempel Setir Momo Replica Kita bakal Coba nyalain Ini dia Sekedar informasi Iya namanya juga Ngebangun mobil Nggak mungkin langsung Sekali jadi Sekali perfect Sama seperti halnya ngebangun rumah Atau ngerjain apapun Biasanya terbagi Tiga Kalau gue pribadi Biasanya terbagi tiga Pertama rencana kerja Yang kedua Eksekusi Yang terakhir adalah Finishing kerja Jadi biasanya Nggak langsung sempurna Nah Di sektor engine Mobil ini memang Belum sempurna Karena masih mengalami Brebet Brebet itu disebabkan Karena gue sendiri Saat itu gue mikirnya Mobil ini bakal gue Jadiin mobil kenceng Untuk harian Gue putuskan Untuk membeli injektor Yang ukurannya 410 cc Ternyata kegedean Dan menyebabkan Brebet Injektornya akan tetap Kita pakai yang itu Cuman Kita bakal Mengejas si injektor itu Dengan menggunakan Unichip Oke berikutnya Mobil ini dilengkapi Sama AC loh Ini penting banget Karena mobil ini kecil Biasanya itu panas banget Kalau nggak pakai AC Biasanya Ini aja berasa panas banget Cuman ketika AC dinyalain Bakal kedengeran Oke Kalian tuh bisa lihat Bahwa Dashboard semua tuh Getar semua ya Sudah masuk Iya Ini semua tuh getar Ini juga masih Kondisinya masih belum ketempel Tipnya juga belum ada Dan Oke Oke Overall mobilnya masih Berantakan banget Dan belum berapi Oke Dan Yuk kita lihat Ke sektor mesin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah itu dia tadi cerita perkembangan si Honda Civic Castillo Naiknya bagaimana Nanti kita bakal bahas di video berikutnya Cuma overall Mobil ini udah berfungsi secara normal Cuman belum sempurna Apa aja belum sempurnanya Yang pertama Mesinnya masih berbet Karena faktor injektornya kegedean Cuma Itu menyebabkan bensinnya boros Dan Larinya kurang enak Dan berikutnya lagi Yang bunyi berisik di belakang Itu adalah kompresor AC Walaupun ACnya dingin Tapi ternyata kompresornya tuh Udah berisik banget Kita juga bakal lakukan perbaikan Pada kompresor AC tersebut Gitu dulu video vlognya Yang pengen nanya Silahkan isi komen di bawah Di like Di subscribe Di share videonya Semoga bermanfaat See you on the next video vlog Sub indo by broth3rmax